Sampai jumpa di video selanjutnya. Untuk memberikan kesempatan kepada kandidat dokter, sodari Trinahwati, untuk menyampaikan hasil penelitiannya yang berjudul Rekonstruksi Curah Hujan Historis Periode 1900-2010 untuk analisis kejadian iklim ekstrim di wilayah Indonesia. Dan menjawab pertanyaan atau mempertahankan disertasinya terhadap sanggahan dalam sidang ini. Saudari kandidat dokter melakukan penelitian disertasinya di bawah bimbingan tim pembimbing dengan susunan Prof. Insinyur Lambok Hutasoid MSC PhD sebagai ketua tim pembimbing, Dr. Triwah Yuhadi MSC sebagai anggota tim pembimbing, dan Dr. Arda Sena Sopahelu Wakan MSC dari BMKG sebagai anggota tim pembimbing. Sedangkan penguji pada sidang ini ialah Prof. Dr. Eng Nining Sariningsih MS dari ITB, Dr. Rusmawan Suwarman SSI MT dari ITB, dan Dr. Supari MSC dari BMKG. Saudari Trina sudah ada di sini ya? Ada ya? Oke. Hadirin yang saya hormati, selanjutnya saya mohon Saudara Ketua Tim Pembimbing Prof. Insinyur Lambok Hutasoid MSC PhD untuk menyampaikan kurikulum VT kandidat dokter dan dilanjutkan dengan pertanggung jawaban akademik atas diterimanya disertasi ini. Kepada Ketua Tim Pembimbing, saya persilakan. Terima kasih Pak Ketua. Jadi calon dokter kita ini menyelesaikan S1-nya di Institut Pertanian Bogor di IPB tahun 1999, S2-nya juga di IPB tahun 2015. Sejak tahun 2015 sampai sekarang beliau ini bekerja di BMKG, Badan Meteorologi dan Klimatologi dan Geofisika. Itulah singkatnya kira-kira kurikulum VT beliau ini. Dan selama ini beliau juga sudah menghasilkan beberapa, ada 10 saya lihat di sini, jurnal, apa namanya, makalah dalam jurnal maupun dalam proseding. Kemudian saya bacakan laporan pertanggung jawaban akademik. Perubahan iklim menimbulkan risiko bagi manusia dan sistem alam. Ancaman perubahan iklim ini salah satunya adalah berupa peningkatan frekuensi dan intensitas kejadian anomali iklim dan cuaca ekstrim. Analisis perubahan iklim membutuhkan data curah hujan hingga 100 tahun untuk analisis risiko bencana hidrometeorologi seperti banjir atau kekeringan. Namun ketersediaan data, observasi di wilayah Indonesia, ini kita bicara mengenai Indonesia, umumnya masih terbatas. Baik menurut panjang data, kerapatan stasi penakar hujan, kualitas dan konsistensi terutama yang berkaitan dengan kondisi ekstrim. Dalam penelitian ini, calon dokter melakukan pendekatan untuk mengatasi keterbatasan data dengan rekonstruksi data curah hujan masa lalu dengan memanfaatkan data set presipitasi yang ada, seperti pengembangan model presipitasi secara stokastik atau melakukan downscaling data set reanalisis global. Ketersediaan data set reanalisis global saat ini memperpanjang periode data ke belakang hingga ke awal tahun 1900. Penelitian bertujuan untuk mendapatkan metode rekonstruksi data curah hujan historis dengan periodenya tahun 1900 sampai dengan 2010. Analisis awal dilakukan dengan pemilihan data set presipitasi yang paling sesuai untuk wilayah Indonesia. Dari delapan produk yang dianalisis, MSWEP dipilih sebagai basis data menggunakan analisis performa multimetrik secara statistik. Metode rekonstruksi menggunakan metode downscaling statistik konstruksi analog atau DSCA, sedangkan prediktor untuk DCA adalah data reanalisis global IRE 2020C. Pengembangan metode DSCA dilakukan dengan analisis sensitivitas berupa eksperimen pemilihan prediktor pada tujuh window monsoon dan pemilihan skema dalam metode konstruksi analog pada DSCA. Rekonstruksi data curah hujan 1900 sampai 2010 dilakukan dengan menggunakan metode DSCA hasil sensitivitas analisis dan basis data terpilih dengan studi kasus Pulau Jawa. Jadi, studi kasusnya adalah Pulau Jawa. Verifikasi dan kalibrasi hasil rekonstruksi data dilakukan secara deterministik dan probabilistik. Hasil menunjukkan data hasil rekonstruksi dapat diaplikasikan untuk analisis klimatologi maupun hidrologi dengan interval waktu bulanan dan dasarian. Kalibrasi terhadap hasil rekonstruksi dapat meningkatkan keandalan estimasi hujan ekstrim dasarian. Contoh kasus pemempatan hasil rekonstruksi data pada kejadian ekstrim berkeringan dapat memberikan estimasi secara probabilistik pada waktu masa lalu, di mana data pengamatan penakar hujan masih sedikit atau belum ada secara spasial dan temporal. Dari uraian singkat di atas, tim pembimbing berkesimpulan bahwa hasil penelitian yang dilakukan oleh calon dokter, Saudari Trinahwati, merupakan karya penting dan bermanfaat. Penelitian ini berkontribusi secara akademik dalam pengembangan metode untuk rekonstruksi data curah hujan masa lalu. Hasil penelitian ini penting dalam meningkatkan pemanfaatan data hujan berbasis grid, di mana data pengamatan masih sedikit atau belum ada, dan menambah tersediaan periode data untuk informasi variabilitas, perubahan, serta kejadian iklim ekstrim secara probabilistik dengan periode hingga 100 tahun. Sekian laporan bertanggung jawaban akademis dari tim pembimbing. Terima kasih, Pak Ketua. Terima kasih, Saudara Ketua Tim Pembimbing. Sekarang saya mohon bantuan untuk mempersilahkan kandidat dokter hadir dalam sidang dokter ini. Saudari kandidat sehat ya. Saudari diberi kesempatan untuk menyampaikan hasil penelitian Saudari 20 menit. Nanti di menit ke-15 saya ingatkan ya, 5 menit lagi. Saya persilahkan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Yang saya hormati Ketua Sidang Bapak Profesor Insinyur Hasanuddin Z.A.B.D. Yang saya hormati tim pembimbing dengan promotor Bapak Profesor Lambok M. Hutasoid, MSG PHD, Bapak Kopromotor Bapak Dr. Triwah Yuhadi MSG, dan Bapak Dr. Ardesena Sopahiluakan MSG. Yang terhormat tim penguji, Ibu Profesor Dr. Eng Nining Sarining Sih MS, Bapak Dr. Rusmawan Sumaruan SSIMT, dan Bapak Dr. Supari MSG. Yang terhormat Ketua Prodi Sains Kebumian, Dr. Lamona Ilmu Diawati Bernawis SPI MSG, dan Kepala Pusdiklat BMKG, Dr. Nelly Fororida Riama MSI. Serta Bapak Wakil Dekan Sekolah Pasca Serjana, dan untuk para hadirin sekalian, mohon izin menyampaikan hasil penelitian disertasi saya dengan judul Rekonstruksi Curah Hujan Historis Periode 1900-2010 untuk analisis kejadian iklim ekstrim di wilayah Indonesia. Ini adalah outline presentasi saya hari ini, dan tahuluan yang menjadi latar belakang dari penelitian saya ini adalah bahwa perubahan iklim telah terjadi dan menimbulkan risiko bagi manusia dan sistem alam. Perubahan iklim meliputi perubahan rata-rata, perubahan frekuensi atau simetri, dan peningkatan variabilitas. Risiko perubahan iklim merupakan potensi dampak negatif yang dihasilkan dari interaksi antara vulnerability, exposure, dan hazard atau ancaman. Ancaman perubahan iklim semakin meningkat dengan adanya peningkatan frekuensi dan intensitas kejadian anomali iklim dan cuaca ekstrim. Upaya untuk menurunkan peningkatan risiko perubahan iklim, salah satunya adalah dengan dokumentasi kejadian iklim ekstrim, di mana kebutuhan data hingga 100 tahun kejadian ekstrim diperlukan untuk analisis risiko perubahan iklim seperti bencana hidrometeorologi banjir atau kekeringan. Namun ketersediaan data observasi tidak selalu ada dan terdapat keterbatasan panjang data, konsistensi, dan kerapatan penakar hujan. Sehingga dalam penelitian ini dilakukan pendekatan untuk mengatasi keterbatasan data, yaitu dengan rekonstruksi data curah hujan masa lalu, seperti melakukan downscaling data set reanalisis global yang memperpanjang periode data hingga ke awal tahun 1900. Penelitian sebelumnya mengenai rekonstruksi data iklim telah dilakukan di Eropa menggunakan metode downscaling dinamik dan statistik hingga 120 tahun. Untuk di Indonesia sendiri pernah dilakukan dengan metode interpolasi dan periode datanya dari tahun 1980-an. Untuk metode downscaling sendiri adalah metode untuk mendapatkan informasi cuaca dan iklim skala global, skala lokal dekat permukaan dari sebuah global climate model atau GCM. Ada dua teknik downscaling, yaitu dinamik dan statistik. Dalam penelitian ini dilakukan pendekatan downscaling statistik dengan pendekatan analog, yaitu metode downscaling statistik constructed analog yang telah dikembangkan oleh Vanduldul, Hildalgo, dan Surmaini untuk prediksi dan proyeksi iklim. Dan metode conservative analog ini terdiri dari dua tahap, yaitu tahapan diagnosa, diagnosis, di mana dilakukan pemilihan olah cuaca predictor pada periode basis data atau historis yang mirip atau analog dengan periode target. kemudian diperoleh kombinasi multilinier dari 30 pola terbaik, pola paling mirip, dan di tahap prognosis diaplikasikan untuk data prediktan untuk mengestimasi dari waktu target. Kelebihannya dari metode ini adalah adanya analogi pola iklim skala lokal dengan skala luas sehingga pola iklim terwakili pada hasil simulasi. Kemudian adanya minimali misir bias dan menggunakan nilai absolut prediktan dalam estimasi. Bagaimana mengimplementasikan DSCA untuk rekonstruksi data curah hujan di Indonesia? Tujuan dari pelitian ini adalah untuk mendapatkan metode rekonstruksi data curah hujan historis periode tahun 1900 hingga 2010. Hipotesisnya adalah rekonstruksi data curah hujan periode 1900 hingga 2010 menggunakan metode DSCA menghasilkan data dengan resolusi spasial dan temporal yang tinggi untuk analisis kejadian iklim ekstrim di wilayah Indonesia. Kemudian dalam roadmapnya terdapat tiga tahapan yaitu tahap pertama melakukan pemilihan data set presipitasi di Indonesia untuk mendapatkan basis data yang baik atau sesuai untuk wilayah Indonesia. Kemudian melakukan pengembangan metode DSCA dan yang ketiga adalah aplikasi untuk rekonstruksi hujan historis periode 1900 hingga 2010. Kebaruan dari pelitian ini adalah adanya pengembangan metode untuk rekonstruksi curah hujan dalam melakukan downscaling statistik data set reanalisis secara retrospektif untuk memperoleh penambahan ketersediaan data di wilayah Indonesia tahun 1900 hingga 2010. Kemudian analisis kejadian iklim ekstrim menggunakan data hasil rekonstruksi pada periode data observasi yang tidak ada atau kosong. Ini adalah tahap satu yaitu terdapat 8 data set presipitasi produk riset yang dipilih dengan resolusi spasial 0,25 hingga 0,21 dan dibandingkan dengan data stasiun menggunakan metode multimetrik sebanyak 13 metrik dilakukan scoring dan di ranking untuk mencari yang tertinggi. Dari metode ini diperoleh bahwa data set terpilih adalah prediktan MSWeb versi 2. Dan untuk selanjutnya yaitu tahap 2 dilakukan uji sensitivitas 4 skema dari konstruksi analog tadi yaitu antara lain multilinear regresi rata-rata berbobot atau WEMIN kemudian multilinear regresi atau MLR dengan PCA dan WEMIN dengan PCA. Dan divalidasi berdasarkan analisis ketidakpastian distribusi dan nilai ekstrim. Hasilnya dari uji sensitivitas ini penggunaan skema MLR dan PCMLR lebih baik berdasarkan metrik distribusi, representasi ekstrim dan ketidakpastian dan direkomunisikan dengan tambahan kalibrasi. Kemudian untuk prediktor sendiri juga dilakukan sensitivitas. Prediktor yang dilakukan adalah bidang faktor angin zonal U dan meridional V pada ketinggian 850 HPA di dekomposisi menjadi bidang skalar fungsi aliran rotasi Psi dan komponen divergensi potensial kecepatan P. Dan pemilihannya pemilihan pola cuaca historis menggunakan pendekatan multi jendela seperti yang sudah dilakukan oleh Syahputra dan Surma ini pada tujuh Indomonsun yang diasumsikan berpengaruh terhadap pola curah hujan di wilayah Indonesia. Jadi 2 x 7 atau sebanyak 14 prediktor dilakukan seleksi menggunakan singular value decomposition dan ditentukan berdasarkan dari korelasi antara koefisien ekspansi prediktor dan prediktan. Dan prediktor yang dieliminasi adalah P window 2 atau munsun Australia 6 Pasifik Barat Daya dan si window 7 dengan korelasi kurang dari atau sama dengan 0,4 untuk korelasi harian. Dan untuk tahap 3 ini dilakukan aplikasi dari dengan prediktan hasil dari pemilihan tahap 1 dan skema skema konstruksi analognya dari tahap 2. Dan juga dilakukan verifikasi berbasis titik dan grid dengan tujuan untuk melihat sejauh mana data hasil rekonstruksi berbasis grid dapat mewakili data stasiun. Dan untuk verifikasi dari tahun 1979 hingga 2010. Dan juga dilakukan kalibrasi menggunakan Bayesian model averaging untuk dari hasil DSCA ini. Ini adalah data referent untuk verifikasi yaitu 22 stasiun di Pulau Jawa dan MS Web. Dan untuk hasil pola rata-rata jadi untuk studi kasus saat ini menggunakan data Pulau Jawa dan ini adalah pola hujan seluruh Pulau Jawa dilihat bahwa secara rata-rata hasil rekonstruksi overestimate dibanding MS Web namun masih underestimate dibandingkan dengan observasi. Ini adalah pola time series-nya dan untuk verifikasi dilakukan dengan deterministic dan probabilistic untuk deterministic menggunakan korelasi terlihat bahwa korelasi data harian umumnya di bawah 0,125 dan untuk pentat dan dasarian kisarannya hampir sama yaitu antara 0,15 hingga 0,49 sedangkan untuk hujan bulanan 0,34 hingga 0,7 ini adalah contoh dari hasil rekonstruksi ensemble jadi yang abu-abu dan yang hitam adalah observasi dan untuk korelasi dengan MS Web yang harian juga kecil tidak jauh berbeda dengan observasi dan untuk MS Web dasarian korelasi antara 0,25 hingga 0,55 sedangkan bulanan antara 0,45 hingga 0,75 dan untuk bias rata-rata dan standar deviasi dengan MS Web rata-rata dari hasil rekonstruksi umumnya overestimate hingga 500 mili sedangkan dengan observasi osperestimate hingga 100 milimeter dan sebagian underestimate sedangkan untuk bias standar deviasi hampir sama dengan MS Web dan umumnya underestimate dibanding dengan observasi dan untuk verifikasi probabilistik berbasis titik dilakukan terhadap data hujan harian dasarian dan bulanan dan untuk hujan harian terlihat kehandalan rendah karena BSS umumnya negatif kemudian EOC ROC hujan 100 milimeter juga rendah dengan batasan kurang dari 0,5 itu kurang kurang baik sedangkan untuk hujan dasarian yang banyak negatif BSS nya adalah 300 milimeter dan untuk bulanan 400 milimeter namun EOC ROC dari hujan bulanan cukup baik demikian juga dengan yang berbasis grid terlihat hujan lebat 100 milimeter juga yang paling rendah kehandalannya kalau untuk hujan dasarian 200 milimeter dan 300 milimeter negatif BSS nya dan untuk 300 milimeter ROC kurang dari 0,5 dan untuk hujan bulanan pada sama juga yaitu pada 400 milimeter sedangkan untuk hasil dari kalibrasi by-sition model averaging ini dilakukan terhadap hasil rekonstruksi untuk mengatasi penurunan variasi temporal dari metode DSCA kalibrasi BMA dilakukan terhadap data dasarian menunjukkan adanya peningkatan spread dan RMSE dan untuk verifikasi probabilistik pada stasiun terdapat peningkatan kehandalan sebanyak lebih dari 65% jadi untuk BSS hingga 86% sedangkan untuk EOC ROC hingga 91% stasiun sedangkan untuk berbasis grid peningkatannya hampir untuk semua wilayah di Indonesia terjadi penangkatan kehandalan 5 menit lagi dibandingkan dengan pola PDF-nya terlihat bahwa PDF hasil BMA lebih mendekati dengan observasi dibandingkan sebelum dikalibrasi dan untuk aplikasi hasil rekonstruksi data disini dilakukan dengan studi kasus kekeringan dengan membandingkan pola kekeringan interdekadal dari hasil rekonstruksi secara rata-rata dibandingkan dengan hasil penelitian di Arigo dan Smerdon dengan indeks SPI SPI 3 dan SPI 6 dibandingkan dengan indeks PDSI pada pola tersebut terlihat bahwa pada periode 1960 hingga 1970 terjadi dominan negatif yang menunjukkan adanya kekeringan yang cukup parah menurut penelitian Jalante dan Garshagen mengenai sejarah kebencanaan di Indonesia pada tahun 1966 terjadi kekeringan di Jawa dan Lombok yang menyebabkan kematian hingga 8.000 orang dan dilihat dari SPI terlihat peluang SPI 6 kurang dari minus 0,8 atau moderately dry terjadi pada bulan Januari hingga Maret dan hingga bulan Agustus pada sebagian wilayah Pelu Jawa dengan pulang hingga 40% dan untuk SPI 6 kurang dari minus 1,3 atau separately dry pada bulan Januari hingga Maret sehingga kekeringan berdampak pada musim hujan yang dapat disebabkan adanya keterlambatan awal musim hujan atau curah hujan yang berkurang kesimpulan dan saran dari penelitian ini MS Swap dijadikan sebagai basis data untuk rekonstruksi dengan menggunakan analisis performa pendekatan multimetrik yang komprehensif kemudian pengembangan dihasilkan skema MLR dan PC MLR lebih dapat memberikan informasi ekstrim dibandingkan Wemin dan PC Wemin dan untuk hasil rekonstruksi umumnya overestimate dibandingkan dengan MS Swap namun underestimate di beberapa stasiun dan verifikasi menunjukkan bahwa korelasi hujan harian dan kehandalan estimasi hujan lebat rendah dan agregasi meningkatkan korelasi dan kehandalan estimasi kalibrasi BMA dapat meningkatkan informasi ekstrim dari peningkatan spread dan RMSE dan peningkatan kehandalan pemanfaatan hasil rekonstruksi data yaitu dapat memperoleh informasi kejadian iklim ekstrim seperti kekeringan masa lalu secara probabilitas saran dari penelitian ini adalah analisis seperti dry spell dan wet spell belum dilakukan untuk melihat kehandalan data harian hasil rekonstruksi dan untuk implikasi dari penelitian ini adalah menambah ketersediaan data curah hujan berbasis grid 0,1 derajat untuk analisis variabilitas dan perubahan iklim hingga 100 tahun dan memerlukan penelitian lebih lanjut dalam pemanfaatannya dalam rangka kejadian ekstrim jangka panjang terima kasih demikian presentasi saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam terima kasih kami kami mengucapkan selamat kami mengucapkan selamat kepada saudari kandidat doktor atas capaian terselesaikannya penelitian ini yang menjanjikan sebuah temuan baru terkait dengan tersedianya data rekonstruksi curah hujan Indonesia hingga 100 tahun kebelakang penelitian ini tadi sebagaimana dijelaskan melalui tahapan yang pertama adalah menguji data grid kemudian membangun atau menentukan metode downscaling dan yang ketiga adalah membangun konsek sehat mungkin saya akan punya satu pertanyaan untuk masing-masing tahapan yang pertama terkait dengan terpilihnya MSWeb sebagai data set terbaik di halaman 42 itu yang yang ditampilkan atau direpresentasikan dalam lampiran C2 yaitu sebaran spasial dari skill MSWeb itu saudari kandida dokter menuliskan disitu bahwa sebaran spasial dari performa baik syarat distribusi maupun time sequence itu polanya atas artinya di seluruh Indonesia mungkin tidak ditemukan klaster-klaster tertentu dimana skillnya baik dimana skillnya kurang gitu ya menurut pandangan saudari kandida dokter apa yang menyebabkan skill ini tidak terlihat polanya atau polanya skill ini bisa jadi tidak terlihat polanya karena memang ketidakpastian dari data observasi di wilayah Indonesia dan dan memang pada dasarnya pembuatan MSWeb ini sebenarnya sudah dilakukan koreksi CDF dengan data observasi yang terdekat dengan jadi itu merupakan ensemble dari beberapa data set yaitu satelit kalau tidak salah reanalisis dan beberapa data set dan juga dilakukan koreksi CDF perbedaan dari nilai acak dari nilai tersebut dari besarnya skor itu jadi disitu kan terjadi rata-rataan nah kemungkinan pengaruh lokal dari observasi tersebut juga bisa menyebabkan pola yang acak namun untuk wilayah Sumatera bagian utara relatif lebih rendah nah itu bisa jadi disebabkan oleh pola hujan tahunan yang bimodal dan topografi pegunungan di wilayah tersebut sedangkan untuk gridnya sendiri jadi pendekatan grid to pointnya itu untuk data MSweb ini jadi dari 133 sasiun ada dua yang tidak bisa diambil karena memang tidak ada nilainya dan bisa juga disebabkan karena ada di pinggir laut gitu jadi ada pengaruh dari kondisi topografi di sekitar stasiun maksudnya tidak ada datanya itu tidak ada grid yang bersesuaian jadi di grid tersebut kosong gitu Pak di grid MSweb nya iya baik pertanyaan selanjutnya terkait dengan pemilihan metode downscaling nya tadi sudah dijelaskan metode constructed analog ini kelebihannya adalah dia dapat mereplika kejadian iklim lokal iya Pak kalau kalau tadi kembali kepada hasil misalnya tadi harus kita akui pada beberapa level itu tadi saudari kandida dokter mengatakan kurang baik pada skala misalnya pasarian yang baik pada bulanan pertanyaan saya apakah pemilihan metode downscaling ini punya kontribusi terhadap skill dari data hasil rekonstruksi yang yang dihasilkan kalau untuk kalau untuk metode DSCA ini memang memiliki beberapa kelemahan yaitu adanya seperti pada umumnya metode downscaling statistik yaitu adanya peningkatan koherensi spasial bidang hasil downscaling kemudian proses averaging yang menurunkan variasi lokal dan terlalu banyak hujan ringan dan kalau kalau di sini sehingga di dalam penelitian ini dilakukan uji sensitivitas dulu terhadap skema dari konsumsi analognya yang lebih mewakili variasi karena memang hasilnya umumnya itu variasinya tidak tidak besar gitu seperti pada skema Wemin dan PCWemin dan juga adanya penambahan kalibrasi dari Bayesian model averaging dan untuk data memang dari hasil penelitian ini untuk data hujan harian terlihat verifikasi verifikasinya untuk deterministik rendah seperti korelasinya kemudian untuk probabilistik kehandalannya pada hujan harian juga umumnya rendah gitu tapi juga masih dapat digunakan ketika diakumulasi ke data pentad dasarian atau bulanan cuman memang di sini saya melakukan sampai kalibrasi itu terhadap data dasarian karena memang sudah dicoba ke pentad tapi kurang signifikan gitu hasilnya jadi seperti itu jadi memang sudah mempertimbangkan kelemahan dari DSCA ini dan dilakukan beberapa uji sensitivitas dan kalibrasi baik yang terakhir saudari kandida dokter ini dalam ketika melakukan pemilihan data set kan uji skillnya itu seluruh Indonesia melibatkan 133 stasiun kira-kira mengapa kemudian pada saat tahap konstruksi yang dipilih Jawa saja mungkin kan sebetulnya ini punya kontribusi besar kalau tersedia data rekonstruksi sampai nasional ya memang jadi di sini karena masih eksperimen Pak jadi kita memilih data Pulau Jawa yang memang data referensinya lebih rapat dan lebih banyak dan sebenarnya nanti kalau kedepannya saya juga mau mencoba untuk wilayah Sumatera Kalimantan Sulawesi dan pulau-pulau kecil dan tentunya dari pemilihan prediktornya juga sepertinya kemungkinan tidak sama dengan Pulau Jawa karena di Sumatera itu dominan dari monsoon tujuh monsoon itu juga ada perbedaan dengan Pulau Jawa jadi memang kita memantapkan metodenya dulu baru untuk aplikasi ke wilayah lain saya berharap bisa melakukannya untuk seluruh Indonesia ya terima kasih saya kembalikan ke Tua Sjang terima kasih Pak Dr. Supari selanjutnya kami lanjutkan ke tim penguji selanjutnya Prof. Nining Saring Saring Sih silakan Prof. Nining baik terima kasih Bapak Ketua Sidang atas kesempatannya saudari kandidat dokter saya ingin konfirmasi ya dari dokumen Anda terdapat lima riset question ya pertanyaan risetnya nah bisakah Anda jelaskan kembali terkait dengan hipotesisnya apakah hipotesis yang tertulis itu sudah menjawab semua apa riset question tersebut atau hanya baru beberapa dan kemudian tolong nanti keterkaitannya dengan kesimpulannya apakah riset question tersebut telah terjawab di dalam kesimpulan ya silakan terima kasih Ibu Prof. Nining jadi untuk pertanyaan yang pertama itu data set presipitasi apa yang terbaik sebagai basis data atau prediktan untuk rekonstruksi data wilayah Indonesia nah disini untuk menjawab penelitian ini dilakukan pada tahap satu yaitu dilakukan pemilihan performa dari beberapa atau delapan data set presipitasi yang ada dan dilihat ketidakpastiannya untuk wilayah Indonesia secara klimatologis kemudian untuk tujuan itu ada di tujuan pertama itu mendapatkan basis data yang paling sesuai untuk wilayah Indonesia sebagai bagian dari rekonstruksi yaitu sebagai basis data kemudian untuk kelemahan dari CA ini ada beberapa yang seperti tadi saya sebutkan dan bagaimana metode CA DSCA ini dapat melebih merepresentasikan data ekstrim yang dengan interval waktu harian sehingga nilai ekstrim tidak menjadi hilang karena proses downscaling nah itu juga dilakukan pada tahap kedua yaitu pengembangan berupa uji sensitivitas pada skema dari konstruksi analog dan juga sensitivitas dari prediktor di tujuh window sehingga menghasilkan hasil yang ensemble probabilitas kemudian bagaimana melakukan analisis kuantifikasi ketidakpastian hasil pemodelan data presipitas masa lalu yaitu dengan verifikasi jadi pada tahap dua dan tiga ini juga dilakukan verifikasi dengan dan pada tahap satu juga sama yaitu yang dijadikan referen utama itu adalah data dari stasiun jadi untuk tahap satu dengan multimetrik dengan referens seluruh Indonesia data curah hujan sedangkan untuk tahap dua ini dilakukan verifikasi juga dengan ketidakpastian kemudian metrik distribusi dan nilai ekstrim dengan Breer Score nah itu juga dengan 11 stasiun di Pulau Jawa dan untuk tahap ketiga ini yang pada hasil akhir setelah diaplikasikan itu juga dilakukan verifikasi baik berbasis titik terhadap 22 stasiun di Pulau Jawa dan juga terhadap data basis data yang berbasis grid yaitu MS Web dan untuk apakah data hasil rekonstruksi dapat digunakan untuk analisis kejadian cuaca dan iklim ekstrim saya berharap tadinya dapat mengungkap kejadian cuaca ekstrim harian cuma karena setelah diverifikasi untuk data harian ini kehandalannya kurang bagus sehingga dengan akumulasi das harian hingga bulanan dicoba pada kejadian iklim ekstrim kekeringan dan terlihat dapat merepresentasikan kejadian kekeringan masa lalu melalui pendekatan probabilitas dan untuk hipotesisnya memang diharapkan dari hipotesis ini rekonstruksi ciri hujan periode 1900 hingga 2010 dengan metode DSCA dapat menghasilkan data resolusi spasial dan temporal yang tinggi untuk analisis kejadian iklim ekstrim dan untuk resolusi spasial dan temporal dari hasil rekonstruksi ini adalah sebesar 0,1 derajat dan tersedia dari data harian jadi sebenarnya sudah menjawab untuk tujuan dan di kesimpulannya juga sudah tercermin ya sudah dari kesimpulan juga bisa mungkin diperlihatkan di slide kesimpulannya baik dari dari kesimpulan sini juga sudah menjawab dan juga ada sampai dengan pemanfaatannya berupa aplikasi kejadian kejadian iklim ekstrim seperti kekeringan masa lalu dengan secara probabilitas oke baik kemudian pertanyaan saya selanjutnya adalah terkait hasil rekonstruksi data di Pulau Jawa apakah ada perbedaan karakteristik hasil rekonstruksi tersebut misalnya untuk daerah pegunungan daerah pesisir dekat dengan laut misalnya bisa diceritakan kalau untuk kalau disini saya berdasarkan dari hasil verifikasi yaitu berupa korelasi dan spread terus CRPS jadi dari metrik-metrik tersebut kita lihat memang untuk wilayah Pulau Jawa bagian timur itu untuk korelasinya lebih tinggi dibandingkan dengan bagian Pulau Jawa bagian barat kemudian kalau untuk spreadnya juga di terutama daerah Bogor yang terlihat terutama bagian kalau dilihat dari yang hasil-hasil verifikasi ini untuk wilayah Bogor terlihat spreadnya lebih tinggi untuk jadi ketidakpastiannya lebih tinggi dan juga korelasinya lebih rendah dibandingkan di daerah Jawa Timur nah untuk daerah Bogor ini kan memang karakteristik lokalnya sangat sangat berpengaruh terhadap pola hujan di sekitar situ dan untuk Jawa Tengah terlihat lebih baik dan untuk wilayah pegunungan memang di sini saya belum belum memasukkan secara spesifik karakteristik dari topografi dari pembahasan dari metrik-metrik hasil verifikasi tersebut jadi mungkin masuk yang di wilayah pesisir misalnya kalau di pesisir di utara dan selatan terlihat perbedaan jadi untuk jadi kalau tadi ada perbedaannya kira-kira penyebabnya apa ya menurut Anda itu kan di kalau di Pulau Jawa itu kan di tengah-tengahnya memang banyak pegunungan dan untuk pantai utara dan selatan itu yang mempengaruhi seperti di bagian utara itu lebih ke Laut Jawa sedangkan untuk di selatan itu ke samudera India dan secara hujannya juga memang karakteristiknya kalau dari observasi berbeda jadi untuk selatan itu dia lebih cenderung lebih tinggi dibandingkan utara itu mungkin masih fakta ya tapi analisis detilnya kenapanya mungkin belum sampai situ ya saya belum masukkan ke dalam pembahasan terima kasih atas sarannya kemudian selanjutnya adalah data yang digunakan adalah panjang ya hampir 110 tahun ya yang direkonstruksi hasilnya selain analisis aplikasi hasil rekonstruksi rekonstruksi data untuk analisis kekeringan Anda kaitkan dengan Enso PDO ya di dalam dokumen kira-kira Anda punya pendapat enggak idenya akan dapat juga dianalisis mungkin return value-nya return period-nya dari kejadian ekrim ekstrim tersebut bisa bisa juga Bu cuman memang disini belum dilakukan analisis hariannya yang hujan ekstrim itu untuk return period kejadian hujan ekstrim yang berefek terhadap kejadian banjir namun untuk kekeringan juga bisa juga dilakukan analisis selanjut perhitungan karena kan disini berbasis peluang dan untuk return period itu juga yang dijadikan jadikan dasar adalah dari kejadian masa lalu untuk menentukan perode ulang di masa depan misalkan dalam 10 tahun perode ulangnya bisa 10 persen atau dalam 50 tahun mungkin berbeda dengan 10 tahun dan juga hingga 100 lebih dari 100 tahun ya kedepannya bisa seperti itu Bu kemanfaatan tapi belum ya belum untuk disini baik mungkin terakhir ya nah sebetulnya kan hasil studi ini tentunya akan sangat berguna ya juga tidak hanya di daratan tapi juga untuk lautan ya misalnya untuk matakan infesting input pemodelan laut misalnya seperti itu kira-kira bagaimana pendapat saudara untuk di lautnya silahat kalau untuk di lautnya mungkin pengaruh dari daratannya lebih ke angin darat laut ya Bu cuma kalau ini kan karena memang curah hujannya saya menggunakan basis datanya itu hanya di darat dan hasil rekonstruksi ini juga hanya di darat untuk curah hujannya jadi kalau untuk laut sepertinya perlu analisis lebih lanjut apakah ada kaitannya dengan hasil rekonstruksi yang di darat ini cuman memang dari selama saya melakukan analisis ini tidak melibatkan data dari laut gitu Bu cuman memang untuk data data prediktornya sendiri adalah data angin yang juga pastinya berpengaruh ada pengaruhnya dari angin laut gitu cuman memang disini belum saya gali gitu untuk hubungannya ke laut terima kasih mungkin cukup Bapak Ketua Sidang ya terima kasih selanjutnya kami persilahkan Dr. Rusmawan Suwarman silahkan ya terima kasih Pak Ketua Sidang ini saya ada dua pertanyaan mungkin akan bertambah Saudara kandidat dokter ini saya memenanyakan mengenai prediktor jadi yang Anda gunakan ini variabelnya itu menggunakan angin zonal angin zonal angin meridional dan itu sebetulnya sudah sukses digunakan di penelitian lalu untuk memprediksi nah ini tapi penggunaannya sekarang itu lain ya jadi kebelakang gitu ya nah yang menjadi pertanyaan saya ini dalam reanalisis juga sebetulnya sudah ada hujan nah ini mengapa tidak menggunakan itu saja gitu ya daripada mencari apa variable angin zonal dengan berbagai window gitu ya lebih baik grid to grid misalkan ya atau ya mungkin bisa dijelaskan baik Pak terima kasih kalau untuk data reanalisis era 20C nya saya sudah melihat dari website ECMWF itu memang data curah hujan yang dengan satuan 5 mm itu tidak ada jadi memang disitu tersedia 3 jaman namun untuk curah hujan itu tidak ada hanya adalah adanya itu precipitable water dan jadi karena yang reanalisis dari era 20C ini hanya satu ensemble makanya digunakan ensemble multi window tapi dalam dalam pembuatan asimilasinya di era 20C ini dibantu oleh era 20CM yang memiliki 10 ensemble tapi disitu era 20CM itu bukan bukan data reanalisis jadi data model tapi membantu dalam proses asimilasi dari reanalisis era 20C jadi memang sudah dilihat dan tidak ada yang curah hujan gitu precipitasi gitu tidak ada berikutnya yang kedua jadi ini kata kuncinya dari pertanyaan nomor satu itu karena menjawab rekonstruksi ini dengan ensemble gitu ya kuncinya itu ensemble oke ini pertanyaan kedua mungkin nyambung jadi ini sudah ada nih produknya sudah ada produknya apa namanya apa produk dengan ensemble gitu ya lalu yang saya tanyakan itu biasanya ensemble untuk prediksi ke depan itu digunakan untuk mencari peluang gitu ya peluang ini dikonstruksikan ke belakang untuk mencari nah ini bagaimana menggunakan data ini gitu ya misalkan kandidat dokter sudah melihat sudah menganalisis misalkan kejadian ekstrim ekstrim atas bawah ya artinya ekstrim atasnya kelebihan hujan dan ekstrim bawahnya itu kekeringan gitu tapi disana mempertimbangkan peluang ya peluang nah ini saya ingin tahu nih bagaimana menggunakan data rekonstruksi ke belakang dengan mempertimbangkan tadi peluang tadi gitu ya ensemble tadi mungkin bisa dijawab misalkan dengan contoh agar lebih mudah gitu ya jadi kalau di slide yang saya tampilkan mengenali aplikasi dari hasil rekonstruksi ini memang disajikan dengan peluang gitu tapi dengan indeks kekeringan dan menggunakan batasan kurang dari 0,8 gitu atau dari klasifikasi NOA itu masuknya moderat lidrah nah itu kalau misalnya untuk curah hujannya bisa juga menggunakan peluang berdasarkan normal dari periode misalnya dari 1901 hingga 1930 normalnya terus dibandingkan pada periode itu peluang peluang di atas normal berapa di bawah normal berapa itu sih untuk yang hujan bulanan nah kalau untuk dasar yang juga ya lebih detil ya kalau dasar yang sama nah misalnya kalau untuk data harian mungkin kasus peluang pada persentil 90 berapa untuk periode masa lalu gitu Pak Al jadi mungkin dibandingkannya bisa juga per dekade atau per periode normal gitu cuman di masa lalu gitu bukan untuk prediksi terima kasih mungkin saya akan mencoba mempertajam apa pertanyaannya begitu Bu Terina jadi kalau apa namanya kalau kita melihat ke depan gitu ya itu selalu dibandingkan ke baseline nya gitu ya jadi baseline nya itu menjadi acuan ke depan itu akan berpeluang berapa gitu ya dia di atas normal atau di bawah normal nah sekarang ini misalkan dijadikan baseline ini baseline nya udah peluang nih depannya juga udah peluang lagi nah itu kira-kira bagaimana tuh Bu ya kalau baseline nya kan karena ini hasil rekonstruksi jadi perlu juga ya kalau memang tersedia ada data yang panjang hingga dari tahun 1900 bisa juga dijadikan perbandingan dengan wilayah di sekitar stasiun tersebut cuma kan masalahnya kan data dari 1900 hingga 2010 itu atau sampai sekarang itu kan jarang bahkan belum ada memang untuk BMKG sendiri yang saat ini tersusun rapih itu dari tahun 1970-an nah untuk yang ada itu hanya yang saya tahu tuh yang pelitiannya Pak Siswanto yang di Jakarta ya bisa juga sih membandingkan dengan itu tapi hanya untuk lokasi di situ dengan baseline nya dari observasi gitu Pak pertanyaan satu lagi Pak nah ini mengenai penggunaan data set ini data set semuanya dievaluasi ada chips kemudian yang terpilih itu M-Swap kalau dilihat dari angkanya mungkin saya lihat itu tidak terlalu signifikan selisihnya tuh gak 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 jauh begitu ya melihat dari evaluasinya mungkin kalau dari rasio gitu ya kalau dari rasio mungkin bedanya dua angka gitu ya nah saya yang saya tanyakan begitu sebelum M-Swap ini ada mungkin yang terbaiknya itu akan lain gitu ya ya Pak pertanyaan saya itu kalau data set ini itu bukan M-Swap apakah hasil ini akan menceritakan hal yang sama atau gimana memang hasil rekonstruksi ini sangat dipengaruhi dari data data apa basis datanya gitu ya pastinya akan berbeda dan juga dari skala apa resolusi spasialnya juga akan berbeda misalnya disini ada yang kedua TMPA 3B42 itu mungkin dia memiliki ketidakpastian yang berbeda dengan MS-Swap karena memang pengaruh dari basis data tersebut sangat besar nah demikian juga dari verifikasinya berbeda Pak ya walaupun mungkin secara garis besar bisa sama tapi enggak sama persis ya terima kasih terima kasih ya terima kasih selanjutnya sidang dokter kita lanjutkan pertanyaan dari tim pembimbing yang pertama dokter Arda Sena Sopahelu Wakan dari BMKG silakan terima kasih Bapak Ketua Sidang kepada kandidat dokter saya ingin mengucapkan selamat telah sampai pada titik ini dan menghasilkan naskah disertasi yang cukup ekstensif terima kasih izinkan saya melanjutkan pertanyaan dari beberapa aspek tadi yang sudah ditanyakan oleh tim penguji tadi Pak Supari menanyakan data set berikut juga dari Pak Rusmawan berikut juga tadi sudah dijelaskan mengenai downscaling dan aplikasi di hujan historisnya dan saudari kandidat dokter juga sudah menjelaskan overview atau helikopter view dari pertanyaan yang ditanyakan oleh Ibu Profesor Nining izinkan saya menanyakan barangkali aspek mengenai kalibrasi dari proses penelitian yang dilakukan oleh saudari kandidat dokter proses kalibrasi ini kan menjadi bagian yang penting untuk sebagai upaya untuk meningkatkan hasil dari hasil luaran dari prosedur rekonstruksi yang dilakukan pada disertasi ini nah di dalam naskah disertasi kandidat dokter menggunakan metode BMA nah saya ingin menanyakan sekaligus barangkali menchallenge sedikit bagaimana pendapat kandidat dokter bisakah dijelaskan secara sederhana barangkali bagaimana BMA ini kenapa ini dipilih dan dibandingkan misalkan dengan metode klasikal lainnya yang populer digunakan dalam penelitian iklim sejenis seperti misalkan kuantil mapping bisakah juga dijelaskan mengenai plus dan minus ya barangkali jadi untuk kalibrasi Bayesian model averaging ini menggunakan kombinasi distribusi prediktif dari anggota ensemble jadi rata-rata dari terboboti dari PDF yang terpusat pada prediksi masing-masing anggota ensemble di mana bobotnya terkoreksi bias terhadap observasi jadi memang yang dijadikan pendekatan dari kalibrasi BMA ini adalah distribusinya agar dapat menghasilkan PDF posterior dan kalibrasi BMA ini disini bertujuan apakah data tersebut dapat meningkatkan variasi yang rendah disebabkan oleh proses downscaling dari CA-nya dan untuk kelemahannya memang kalau untuk BMA ini dia tidak bisa diambil nilainya dimilainya langsung misalnya untuk SPI ini saya tidak menggunakan ensemble BMA-nya karena akan menjadi di sekitar apa akan menjadi beda dengan hasil dari ensemble SPI-nya gitu dan dibandingkan dengan kuantil mapping kalau untuk BMA ini mempertimbangkan ensemble dan kalau kuantil mapping itu kan dia dilihat dari rata-rata rata-rata dan kemudian dimisalkan sama juga dengan karakteristik dari distribusi itu seperti rata-rata dan standar deviasi cuman tidak jadi hanya mencocokkan gitu kalau BMA ini jadi dia proses di ensemble-nya itu lebih mendekati dengan observasi demikian ya terima kasih mungkin saya lanjut dengan pertanyaan kedua bisakah kandidat dokter menceritakan atau menjelaskan bagaimana sensitivitas terhadap distribusi data yang dilakukan proses BMA ini gitu dalam konteks misal misalkan prosedur yang sama itu dilakukan untuk data iklim yang lain misalkan temperatur yang tentunya memiliki jenis distribusi yang berbeda nah kira-kira apakah misalkan jika ini dilakukan itu akan sama hasilnya atau lebih mudah atau lebih sulit ataukah BMA ini juga bergantung dari atau sensitif terhadap dari jenis bentuk distribusi data yang dilakukan koreksinya terima kasih terima kasih Pak Hardesena jadi untuk suhu memang distribusinya menggunakan distribusi normal atau gosian sedangkan untuk curah hujan ini menggunakan distribusi gamma dan ada juga yang ada seperti menghilangkan zero zero nya nilai zero nya nah itu kalau dari penelitian yang sebelumnya yang saya baca memang lebih banyak kalibrasi BMA ini terhadap data suhu dibandingkan dengan data curah hujan dan penelitian sebelumnya untuk data curah hujan jangka pendek itu lebih sering dilakukan dibandingkan dengan jangka panjang gitu seperti bulanan yang pernah dilakukan oleh Robby kemudian untuk kalau disini saya melakukan untuk dasarian gitu dan memang ketidakpastiannya tentunya ada namun dapat dijadikan sebagai upaya untuk memperbaiki ketidakpastian dari hasil downscaling statistik CA di ini gitu nah kalau untuk suhu tentunya berbeda karakternya dengan curah hujan dan dan polanya juga maksudnya kalau menurut saya ya menurut saya lebih terlihat lebih tidak apa lebih sederhana dibandingkan dengan curah hujan karena curah hujan lebih kompleks untuk karena dilihat dari distribusinya terima kasih bapak ketua sidang saya kembalikan terima kasih selanjutnya kita lanjutkan ke pertanyaan dari dokter Tri Wahyu Hadi dari ITB silakan Pak Tri terima kasih pak ketua saudara kandidat dokter selamat sebelumnya telah menyelesaikan disertasi terima kasih pak saya tadinya akan bertanya hal lain tapi karena ingin melanjutkan sedikit pertanyaan pak sena tadi mengenai kalibrasi karena ada penjelasan di disertasi anda maupun di presentasi tadi bahwa DS CA ini sebetulnya menghasilkan nilai estimasi yang biasnya itu lebih kecil daripada metode downscaling yang lain nah mungkin bisa di elaborasi lagi mengapa tetap diperlukan proses kalibrasi ini khususnya menggunakan BMA tadi bisa dijawab karena tujuan dari awal dari penelitian ini adalah untuk melakukan dokumentasi kejadian ekstrim jangka panjang sehingga metode DSCA yang memang variasinya tidak besar itu dilihat dari beberapa skemanya mana yang lebih dapat merepresentasikan ekstrim dan untuk kalibrasi BMA ini juga bertujuan yang sama yaitu dari tujuan awal yaitu latar belakang analisis risiko perubahan iklim untuk kejadian ekstrim gitu baik cuaca maupun iklim ekstrim namun dari hasil hasil rekonstruksi ini ternyata untuk cuaca ekstrim masih belum karena karena verifikasinya atau hasil kehandalannya belum optimal dan untuk kalibrasi BMA sendiri memang di DSCA ini dapat dapat meningkatkan kehandalan dari kehandalan dari hasil estimasi DSCA terutama pada hujan dasar yang 200 dan 300 mm dan juga adanya peningkatan spread spread ini kan ukuran sebaran dari hasil hasil estimasi dan juga RMSA jadi variasinya disitu meningkat gitu baik jadi kalibrasi itu untuk mengatasi skill rekonstruksi yang rendah di nilai ekstrim iya pak oke oke kemudian pertanyaan kedua dari latar belakang yang Anda sampaikan tadi juga analisis ini membantu dalam analisis risiko perubahan iklim nah namun demikian yang sering kita ketahui itu analisis risiko itu kan berkaitan dengan proyeksi ya climate projection nah sedangkan yang Anda lakukan kan ke belakang nah ini apa ya istilahnya benang merahnya bagaimana bisa Anda jelaskan jadi untuk analisis risiko dari dari data hasil rekonstruksi jangka panjang ini dapat dijadikan misalkan dari tahun 1900 hingga 2010 risiko kejadian kejadian apa hujan ekstrim 100 mili gitu ada berapa sekian peluangnya sekian persen misalnya 10 persen nah itu dapat dijadikan apa namanya analisis risiko untuk melihat return period di masa mendatang misalnya periode ulangnya nanti berdasarkan data 100 tahun ini periode ulangnya untuk 10 tahun berapa dan 50 tahun berapa kemudian untuk 100 tahun kemudian itu resiko apa maaf periode ulangnya berapa nah kalau untuk analisis risiko ini kan sebenarnya memang dilakukan menggunakan pendekatan probabilitas jadi memang bisa kalau menurut saya bisa dijadikan risiko untuk kejadian ekstrim di masa mendatang namun bukan untuk memprediksi tapi dalam peluang berapa atau dalam berapa tahun kejadian hujan ekstrim sekian dia akan terjadi berapa persen kejadiannya Pak oke mungkin ya tadi kalau dibandingkan dengan analisis berdasarkan data proyeksi iklim itu bagaimana gitu nyambungnya dimana gitu kira-kira pertanyaannya seperti itu kan ini dari data historis meskipun yang direkonstruksi kemudian ada juga analisis dari climate projection itu ada punya gambaran kira-kira bagaimana menyambungkannya gitu mungkin dilihat dari kalau menurut saya mungkin dilihat dari risikonya akan semakin bertambah atau berkurang gitu Pak misalnya dari kebelakang ini risikonya 10% di proyeksi itu risikonya menjadi 30% cuman memang kalau dari data proyeksi dengan data yang berbasis historis ini bisa juga dibandingkan sebelumnya dengan baseline dari model proyeksi tersebut jadi dibandingkan dulu dengan dengan data hasil rekonstruksi berapa persen risikonya misalnya 10% kejadian hujan ekstrim dan di proyeksinya dia bisa turun atau naik gitu Pak oke jadi ya sebetulnya menjadi referensi apakah perubahan iklim di masa depan itu akan mendatangkan risiko yang lebih besar atau sama mungkin dengan yang ada di historis kira-kira ya Pak baik baik saya kira itu Pak Ketua terima kasih ya terima kasih selanjutnya yang terakhir ini dari Ketua Tim Pembimbing Prof. Lambok Putasoid silakan Pak Lambok ya terima kasih Pak Ketua Sidang kandidat dokter saya sebetulnya menuruskan apa yang ditanyakan oleh Pak Tri tadi jadi sebetulnya metode yang saudara pakai ini bisa dipakai untuk prediksi karena apa yang saudara lakukan itu kan kita melihat ke belakang ya bagaimana dulunya kita rekonstruksikan untuk ke depannya untuk prediksi apakah metode saudara yang saudara pakai bisa dipakai untuk prediksi ke depan atau kalau tidak apa pendapat saudara apa yang perlu ditambahkan yang pertama kalau untuk prediksi mungkin dijadikan sebagai baseline-nya Pak nah ini kan dapat dihasilkan informasi secara probabilitas nah dari probabilitas peluang itu juga bisa seperti yang tadi saya sebutkan yaitu adanya periode ulang yang juga diberikan menggunakan peluang gitu peluang 50 tahun periode ulangnya akan terjadi misalnya 10% untuk 100 tahun ke depan itu apakah misalnya 1% atau hanya 2% gitu Pak sebenarnya bisa cuman untuk ya dilihat dari peluangnya juga gitu jadi memang tidak nilai besaran secara langsung gitu tapi dari return period probabilitasnya gitu tapi metode yang saudara pakai ini bisa dipakai untuk prediksi ke depan tergantung dari prediktornya Pak jadi kalau untuk prediksi prediktornya mungkin bukan reanalisis tapi model GCM untuk prediksi gitu atau untuk proyeksi jadi untuk downscaling statistik CA nya sendiri mungkin di penelitian yang lain sudah pernah dilakukan untuk prediksi seperti yang dilakukan oleh Pak Ridho juga dengan masiswa di ITB juga yang lainnya juga ada untuk prediksi hingga jam-jaman jadi tergantung dari prediktornya Pak kalau disini kan karena prediktornya itu reanalisis hanya sampai 2010 jadi ya metodenya digunakan untuk mengestimasi jadi menurunkan resolusi dari reanalisis tersebut hingga 2010 nah untuk kedepannya prediksi bisa menggunakan data GCM lain yang banyak juga mengenai proyeksi dan prediksi terima kasih selanjutnya saya ingin saudara sudah melakukan penelitian ini sekitar 5 tahun ya 4 tahun Pak 3 tahun oh 3 tahun ya tahun pertama kuliah Pak lupa sakit saudara kan sudah menghasilkan banyak hasil ya hasil-hasil saudara yang merupa angka-angka ya macam-macam lah itu kan ini kan bisa disebut data juga ini nah untuk kedepannya saudara mau melakukan apa terhadap hasil yang saudara sudah proyek selama ini kemudian background saya sebetulnya teruskan risetnya gitu lah apa yang akan saudara lakukan gitu kalau untuk rekonstruksinya memang untuk wilayah lain belum seperti Sumatera Kalimantan Jawa Bali dan Nusa Tenggara dan juga untuk di Papua juga belum Pak nah itu mungkin karakteristiknya akan berbeda dengan Jawa namun disini kan sudah ada metode dan tahap-tahapannya yang sudah saya lakukan nah itu bisa diaplikasikan untuk wilayah lain dengan karakternya sendiri dan dari hasil dari penelitian ini datanya juga bisa digunakan untuk penelitian selanjutnya seperti yang dry spell dry spell itu saya belum melakukan karena memang kemarin itu dilihat dari verifikasi interval waktunya dari harian dari harian gitu mana yang paling bisa jadi pemanfaatannya itu ternyata untuk harian perlu hati-hati tapi juga belum pernah dicoba untuk dry spell yaitu hari kering berturut-turut dan juga hari basah berturut-turut belum Pak makanya bisa dilakukan lebih lanjut saya kira cukup sekian dari Pak Ketua Sidang terima kasih terima kasih hadirin sekalian demikianlah Sidang Doktor bagian pertama telah selesai dan selanjutnya kami mohon kesabaran hadirin untuk memberikan kesempatan kepada Komisi Sekolah Pasca Sarjana untuk mengadakan rapat penilaian dengan demikian kami skor Sidang ini selama lebih kurang 30 menit selamat menikmati